hai 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 sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip pejajan Mimin oke biar Mimin semangat terus buat uploadnya Mimin doubling aja disini ya guys ceritanya sini kan sih Baikun sama si Reh kan ketemu tuh sama-sama ngerebutin kalau bilang si Yuzu itu pasangan dia nih guys tapi aku bisa mengerti karena itu memang bener-bener tidak cocok untukmu berdamping sama si Yuzu guys karena si Reh ini kan cuman ors jadi nggak bisa kemada aja tampil bersama dengan Yuzu kalau-kalau si Baikun kan bisa gitu sih ngeledek si Baikun ngeledekin si Reh nih guys kamu mengenakan pakaian tebal saat ini pasti kamu sedang sakit parah terus si Rehnya bales telak guys kalau bilang si Baikun itu dia lagi sakit makanya pakai pakaian tebal jadi kualifikasi apa yang dia miliki untuk berdampingan sama si Yuzu nah disini kan si Baikun jadi mikir lah iya dia sakit terus kalau dia sama si Yuzu juga percuma gitu terus tiba-tiba si Yuzu ngomong aku bilang diem kata si Yuzu gitu dua-duanya langsung diem kan ibu negara udah marah kan mulai sekarang kalian berdua tidak boleh berbicara dengarkan aku kata kata si Yuzu nih guys langsung di dunia dua-duanya langsung diem terus balingin muka guys Reh adalah penguasa kota gelap kata Yuzu tuh si Baikun lagi mikir nih guys pantes saat itu aku akan dibunuh oleh Dingkue dan melarikan diri ke hutan dialah yang menyelamatkanku disini si Yuzu jelasin pertama kali dia ketemu sama Reh terus alasan kenapa si Baikun sama Yuzu mau akhirnya nikah sama Baikun dijelasin disini nih guys akhirnya untuk menyelamatkanku Baikun mengorbankan dirinya nih guys Baikun mengorbankan dirinya disini menjadi seperti sekarang ini kata si Yuzu nih guys terus akhirnya Reh agak-agak lunak sedikit nih guys disini si Reh akhirnya agak-agak lunak tak disangka Yuzu bisa dibilang sebagai penerus dewa binatang tuh si Baikun bilang begini nih ini juga bagus dengan pengetahuan yang diwarisi dari zaman kuno dan dukungan para ors Yuzu dapat memimpin masyarakat suku untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik gitu guys sayangnya aku tidak bisa melihat hari itu Baikun terima kasih telah menyelamatkan Yuzu juga aku minta maaf untuk kata-kata yang barusan katanya si Reh gini guys akhirnya si Reh mau mengalah nih guys disini Yuzu ngasih solusi kalau dia bakal bisa sembuh harus melakukan pujian semacam upacara gitu guys upacara ini adalah rasa sakit hidup dan mati jika kamu gagal kamu akan kehilangan akal katanya gitu terus jika kamu berhasil kamu harus melalui rasa sakit ini lagi ketika pendeta suku melakukan pemberkatan totem di masa depan jadi antara dia kalau pengen sembuh dia antara hidup dan mati nih guys ini bukan hanya cara untuk bertahan hidup tapi juga siksaan yang tidak henti mati saja atau menderita sepanjang hidup kamu pilih kamu pilih lebih tiba apa namanya ikutin upacara ada kemungkinan 50-50 antara mati atau matinya secara perlahan gitu sakit-sakit-sakit tiba-tiba mati terus ninggalin Yuzu apa yang akan dipilih sama Baikun guys aku setuju kata si Baikun guys Yuzu aku ingin hidup aku ingin selalu melindungimu dan suku katanya tapi itu akan menyakitkan katanya si Yuzu gak apa-apa sakit demi cinta ya kan guys lalu kenapa bahkan jika itu menyakitkan itu juga semacam harapan kata si Baikun guys walaupun harapannya cuma 50 gitu 50 selama aku masih hidup aku bisa berada di sisimu setiap hari menghadapimu setiap hari di masa depan selama aku memikirkan ini aku memiliki beranian untuk maju katanya you so sweet banget si Baikun ya Yuzu kamu harus percaya padaku baiklah kata Yuzu terus pas malam upacara upacara ini nih guys pemulihannya si Baikun upacara Totem Yuzu ayo kita mulai kata Baikun Yuzu terpaksa mau gak mau orang udah kemauan si Baikunnya kayak gitu ya kan Yuzu mau gak mau ya ya harus nurutin siapa tau ada kesempatan kan bakal si Baikun bakal bisa sehat lagi gitu selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton